Nah firman Tuhan kita baca di dalam Roma pasal 13 ayat 1-7. Kita akan baca ayat demi ayat, kemudian saya akan jelaskan firman Tuhan kepada kita. Kita mulai dari ayat 1. Di situ dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi sikap kita terhadap pemerintah, poin yang pertama adalah kita harus tahu bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Di sini dikatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah, dan ditetapkan oleh Allah. Orang Kristen harus tahu hal ini, supaya kita bisa bersikap dengan benar terhadap pemerintah, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan dalam sikap kita terhadap pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari Allah, dan ditetapkan oleh Allah. Nah kemudian yang kedua, di dalam ayat 2, disitu dikatakan sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau kita melawan pemerintah, baik itu melawan secara frontal, menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, atau menentang asas negara inikah, apalah segala kebijakan pemerintah ditolak secara frontal dengan cara-cara yang tidak terhormat. Maka firman Tuhan katakan bahwa kita sedang melawan Allah. Karena tadi kan kita tahu bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Dan siapa melakukannya, kata ayat 2 ini, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi melawan pemerintah dalam arti secara melanggar undang-undang, melanggar ketetapan daripada pemerintah, kemudian dengan sengaja melakukan hal itu, maka ia melawan ketetapan Allah dan ada ganjaran atau hukum yang berlaku. Dan ketika hukuman itu dilaksanakan, itu bukan suatu kesalahan pada pemerintah, tetapi mereka sedang menjalankan fungsi mereka sebagai institusi yang ditetapkan oleh Allah, diberikan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Di sini dikatakan lagi bahwa pemerintah, tadi yang ayat 1 dikatakan diberikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, kemudian ayat 4 ini dikatakan pemerintah adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta yang khutbah di gereja, tetapi pemerintah yang ada, yang sah, yang dipilih pada waktu pemilu, itu juga adalah hamba Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, untuk mengelola sebuah negara dengan penduduknya dan sumber dayanya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi pemerintah itu hamba Allah di bumi ini untuk menyandang pedang, untuk menjalankan keadilan. Jadi kalau kita buat pelanggaran, ya wajar kalau kita takut, karena akan berurusan dengan hukum yang berlaku. Ya dimanapun, di negara yang sah pemerintahnya, ada undang-undang dan hukum yang berlaku. Sebagai warga yang baik, kita harus taat. Karena pemerintah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjalankan keadilan. Soal misalnya pemerintah tidak berlaku adil dan lain sebagainya, itu hal yang berbeda, itu hal yang lain. Tetapi tugas kita sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan sikap taat, takluk, tunduk kepada pemerintah yang sah, yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini pemerintah yang sah ya, yang dipilih secara sah. Kita harus taat.